24 dan 30 Kita bisa menggunakan dengan tabel Cara menghitungnya ya 24, 30 24 dan 30 bisa dibagi berapa nih? Kalau dah apa perkalian Ini sama-sama bisa Kelipatan 6 ya Dibagi 6 24 dibagi 6 itu 4 ya 30 dibagi 6 itu 5 Nah 4 dan 5 apakah Mempunyai faktor yang sama? Tidak ada lagi ya Oke berarti FPB nya bisa kita hitung FPB nya FPB nya yang sebelah kiri nih Yang sebelah sini Ini FPB ya FPB nya adalah 6 Bagaimana menghitung KPK nya? KPK nya tinggal kita hitung semua ya 6 Kita kali 4, kita kali 5 6 dikali 4 Dikali 5 Karena dulu yang enak dihitung Boleh 6 dikali 5 6 dikali 5 Itu kan 30 ya Tinggal 3 dikali 4 3 dikali 4 itu 12 Tambahkan 0 nya 1 Jadi KPK nya adalah 120 Tadi FPB nya adalah 6 ya Oke nomor berikutnya Tentukan FPB dan KPK dari 16 dan 24 Kita buat dalam tabel 16 24 Ingat perkalian 16 dan 24 itu sama-sama perkalian berapa? 2 2 juga bisa ya 4 juga bisa Ada lagi yang lebih besar? Oh bisa 8 8 lebih enak nih 8 ya 16 dibagi 8 itu 2 24 itu 8 dikali 3 Nah dengan cara yang sama di atas FPB nya adalah Yang ini FPB nya ya 8 KPK nya KPK nya tinggal dikalikan semua ya 8 dikali 2 Dikali 3 Ingat 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3 kan 6 ya Tinggal 6 dikali 8 6 dikali 8 itu 48 Oke mudah ya Selamat berlatih